Chapter 333.3 Milyar Makan Siang Jika harga dapat ditawar ulang, Chelsea Jiang tidak akan ragu untuk menurunkan tanda yang dipegang Tavis Ye. Kata-kata Nehe dan air dibuang, tidak ada ruang untuk bermanuver di rumah lelang. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Tavis Ye menghamburkan banyak uangnya. Tentu saja, yang merasa lebih tidak nyaman adalah Wang Yiran. Untuk mendapatkan kesempatan makan siang bersama Maria, dia melepaskan persahabatannya selama bertahun-tahun dengan Jia Kian Kian dan berhadapan langsung dengan Jia Kian Kian. Dia pikir dia memiliki peluang untuk menang, tetapi Ceng perwira Ceng Yao Jin keluar di tengah jalan dan hancur. Perbuatan baiknya. Melihat ekspresi Wang Yiran seperti baru saja memakan lalat, orang yang paling bahagia adalah Jia Kian Kian. Narnun kegembiraannya hanya bertahan kurang dari sedetik sebelum ia dipecahkan oleh suara juru lelang di atas panggung. 2 Milyar, Tuan No. 8 menawar 2 Milyar, suara juru lelang bergetar. No. 8. Bukankah No? 8 itu cowok cantik. Mata Jia Kian Kian hampir melotot. Dibandingkan dengan Wang Yiran, dia tidak ingin Tavis Ye menang. Karena, begitu undian terakhir benar-benar dimenangkan oleh Tavis Ye, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, dan dia harus berlutut dan memanggil kakek Tavis Ye. Sekali dalam 2 Milyar, saat ini, juru lelang sudah mulai menghitung mundur. Di ruang petir, Wang Yiran dan Jia Kian Kian, sahabat yang hancur, saling memandang. Wang Yiran berbicara lebih dulu, pinjamkan aku uangmu. Aku memenangkan kesempatan makan siang bersama, dan kamu memenangkan pria cantik. Jika aku bisa mendapatkan peluang bisnis dari Maria, kita akan membagi pendapatan masa depan sesuai dengan proporsi investasi. Bisa. Tidak ada teman abadi, yang ada hanya kepentingan abadi, Jia Kian Kian setuju tanpa ragu-ragu. 2 miliar 200 juta ditambah 1 miliar 300 juta, itu berarti 25 miliar. Wang Yiran tiba-tiba menjadi lebih percaya diri. 21 miliar. Mengangkat tinggi-tinggi tanda di tangannya, Wang Yiran berteriak keras. 21 miliar. No na no. 127. Tawaran 2,1 miliar. Darah juru lelang langsung mendidih. Namun, dia tidak punya waktu untuk mengubah suasana. Tavis Ye mengangkat tanda itu lagi. 3 miliar. Tavis Ye berkata dengan ringan. 3 miliar. Chelsea Jiang tidak tahan lagi. Dia meraih pergelangan tangan Tavis Ye dan mengingatkan Tavis Ye, tidak bisakah kamu meningkatkannya sebanyak 100 juta? Bukankah itu akan lebih merepotkan? Jawab Tavis Ye. Masalah. Chelsea Jiang ingin menangis tetapi tidak menangis. Kamu tidak perlu mengkhawatirkannya lagi, tapi tahukah kamu betapa sulitnya bagiku untuk menghasilkan uang ini? Inilah yang dikatakan Chelsea Jiang dalam hatinya. Tapi ada terlalu banyak orang yang duduk di sebelahnya, jadi tidak mungkin mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, orang yang makan melon memiliki pola pikir yang berbeda. 3 miliar untuk sekali makan, ini mungkin makanan termahal di dunia. Kuncinya adalah apakah kita bisa mendapatkan uang kita kembali. Bahkan jika Maria adalah dewa investasi, tidak mungkin seseorang bisa menghasilkan laba bersih 3 miliar hanya dengan mengucapkan beberapa patah-kata, bukan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Kaisar tidak sedang terburu-buru, Fetapi Kasim terburu-buru. Itu sangat cocok untuk menggambarkan kerumunan pemakan melon di tempat kejadian hampir semua orang merasa bahwa Tavis Ye terlalu impulsif dan membuat kerugian membuat bisnis. Jia Kian Kian juga berharap Tavis Ye akan kehilangan uang, tapi dia bahkan berharap Tavis Ye akan berlutut di tanah dan bersujud padanya. Teruslah menawar. Jia Kian Kian menyemangati uang Yiran. Saya ingin menawar, tapi saya harus punya uang. Wang Yiran merasa pahit di hatinya. Siapa sangka wanita tertua keluarga uang yang dulunya sombong hanya bisa menggunakan 1,3 miliar uang pribadinya saat ini. Termasuk 1,2 miliar Jia Kian Kian, hanya 2,5 miliar. Saya tidak akan mengikuti. Meskipun dia sangat tidak mau melakukannya, Wang Yiran Ahimya menyerah. Selamat kepada Pak Nomor 8 yang telah membeli kesempatan makan siang bersama Maria dengan harga 3 miliar. Mendengarkan juru lelang di atas panggung mengumumkan hasil akhirnya, Jia Kian Kian sangat marah. Wang Yiran lah yang memberinya kepercayaan diri 100% dan membuatnya berani melawan Tavis Ye ketika dia naik lebih tinggi, Wang Yiran menarik tangga. Jika keluarga wang tidak terlalu kuat, Jia Kian Kian akan langsung melakukan PK dengan Wang Yiran. Wang Yiran juga merasa sedikit kasihan pada Jia Kian Kian. Bagaimanapun, mereka adalah sahabat yang telah bermain bersama selama lebih dari 10 tahun. Wang Yiran berpikir sejenak dan berkata kepada Jia Kian Kian, saya pasti akan bertanggung jawab atas apa yang saya janjikan kamu. Dengan cara ini, ayo pergi dulu dan pergi ke pintu hotel. Tunggu wajah cantik itu, dan begitu wajah cantik itu muncul, segera tangani dia. Lakukan saja apa yang kamu katakan. Jia Kian Kian tidak punya ide bagus selain mengikuti Wang Yiran dan keluar diam-diam. Saat dia bertaruh dengan Tafis Ye barusan, dia bersumpah untuk membiarkan orang-orang di sekitarnya menjadi saksi. Jika dia tinggal di sini lebih lama lagi bagaimana dia bisa turun dari panggung ketika Tafia Ye memikirkannya. Lebih baik gunakan strategi 36 dan bergerak dulu. Tafis Ye, yang berada di barisan depan, tidak peduli apakah Jia Kian Kian pergi atau tidak. Setelah lelang selesai dan pembayaran akan dilakukan, lah diundang ke ruang tamu terhormat oleh staf panitia penyelenggara. Apakah Anda ingin membayar dengan kartu kredit atau transfer? Staf bertanya pada Tafia Ye. Saat Tafis Ye hendak menjawab pertanyaan tentang menggesakkan kartunya, Chelsea Jiang sudah berdiri di depan Tafis Ye, transfer uangnya. Tolong berikan saya rekening penerima dan saya akan membiarkan perusahaan saya menangani operasi keuangan. Oke, staf mematuhinya. Bukankah kamu hanya memberiku anggaran 2 miliar? Tafis Ye mengingatkan Chelsea Jiang. Apa? Apakah kamu ingin menebus sendiri sisa 1 miliar itu? Chelsea Jiang bertanya balik pada Tafis Ye. Tentul. Tafis Ye mengangguk. Tidak ada orang lain di sini, jadi tidak perlu menggertak. Chelsea Jiang berkata kepada Tafis Ye dengan wajah gelap, saya tidak tahu apa yang terjadi denganmu. Menghabiskan 100 juta untuk membelikan saya gelang adalah batas Anda. Di mana Anda akan mendapatkan 1 miliar. Setelah berbicara, Chelsea Jiang berhenti berbicara dengan Tafis Ye dan memutar nomor Kuinsen. Kuinsen adalah pemegang saham kedua perusahaan tersebut. Chelsea Jiang dengan singkat menceritakan kisah tersebut kepada Kuinsen, dan kemudian meminta Kuinsen untuk mendapatkan kembali 2 miliar dari kota Mojokerto, bersama dengan pembayaran 1 miliar yang baru saja diterima, untuk amalking Tianfan akun. 3 miliar itu dihitung sebagai pinjaman pribadinya. Kuinsen bahkan tidak menutup telepon dan mengikuti permintaan Chelsea Jiang dalam beberapa menit. Alasan utamanya adalah uang itu milik Ye Zentian. Kuinsen mengetahui kekayaan keluarga Tafis Ye dengan sangat baik. Jumlahnya hanya 3 miliar, dan tidak ada kemungkinan gagal bayar utangnya. Tentu saja, bahkan jika Tafis Ye gagal membayar utangnya, Kuinsen tidak akan berkata apa-apa. Karena skala Mori e-commerce saat ini sepenuhnya merupakan hasil dari dukungan Tafis Ye. Tanpa Tafis Ye, Mori e-commerce mungkin akan tetap menjadi perusahaan kecil dengan hanya 2 kantor dan 3 atau 5 orang. Apakah sudah siap untuk dimakan? Setelah uang Chelsea Jiang ada, Tafis Ye bertanya kepada staff. Ini adalah pertama kalinya dia makan 3 miliar makanan, jadi dia tidak bisa menyianilakannya. Mengingat 3 miliar itu berasal dari Mori e-commerce, dan Nona Chelsea Jiang adalah pemegang saham utama Mori e-commerce, seharusnya Nona Chelsea Jiang yang makan siang bersama Nona Maria. Asisten pribadi Maria, Feng Rou, masuk ke ruang tamu terhormat dan menjawab Tafis Ye. Chapter 334 Penyakit Luo Yufei. Haruskah aku pergi makan? Chelsea Jiang sangat terkejut. Selama pelelangan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun dalam keadaan normal, siapapun yang mengangkat tanda memenangkan pelelangan King Tianfan menggunakan sumber dana untuk menentukan kepemilikan barang lelang yang terbilang cerdik. Namun, jika dipikir-pikir, ini juga merupakan hal yang baik. Jika Anda benar-benar membiarkan Tafis Ye pergi makan siang ini, itu hanya makan siang, tetapi pergi sendiri itu berbeda, mungkin Anda bisa mendapatkan kembali 3 miliar yang baru saja Anda belanjakan. Tanpa membent Tafis Ye kesempatan untuk memilih, Chelsea Jiang berkata langsung kepada Tafis Ye, lakukan saja apa yang dikatakan asisten Feng. Pertama-tama kamu cari tempat sendiri dan istirahat. Aku akan datang kepadamu setelah aku selesai. Baiklah. Tentu saja Tafis Ye tidak akan bersaing dengan istrinya untuk makan, apalagi uang untuk makan itu berasal dari kantong istrinya. Asisten Feng, saya punya permintaan yang tulus. Tenangkan Tafis Ye, Chelsea Jiang menoleh ke Feng Rou dan berkata, Nona Jiang, tolong bicara. Feng Rou sangat menghormati Chelsea Jiang. Bolehkah aku memasak makan siang untuk Nona Maria dan aku? Chelsea Jiang bertanya, jika saya tidak menggunakan hidangan khas yang saya pelajari dari Tafis Ye sekarang, kapan saya akan menunggunya? Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Jawab Feng Rou, itu bagus. Melihat Feng Rou tidak keberatan, Chelsea Jiang merasa tenang. Selama dia bisa menunjukkan kartu truf ini, Maria akan memenangkan setengahnya. Tidak hanya dia tidak akan kehilangan uang dari 3 miliar itu, dia juga akan menghasilkan banyak uang. Dari sudut pandang ini, dia juga harus berterima kasih kepada Tafis Ye. Jika bukan karena Tafis Ye, dia tidak akan pernah bersedia membayar harga yang sangat mahal sebesar 3 miliar untuk mengambil foto makan siangnya bersama Maria. Meninggalkan Tafis Ye dengan isyarat kemenangan, Chelsea Jiang langsung mengikuti Feng Rou. Woman of Distinction Summit terus berlanjut. Setelah lelang akan ada waktu luang untuk networking. Para tamu berkumpul dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang dan mengobrol, ada yang sekedar ngobrol, ada pula yang membicarakan bisnis, aulah sangat ramai. Begitu Tafis Ye keluar dari ruang tamu terhormat, dia bertemu Luo Yufei. Kalau tebakanku benar, seharusnya Tuan Tafis memberi kesempatan pada istrimu untuk makan siang bersama Nona Maria. Luo Yufei tersenyum dan berkata pada Tafis Ye. Beberapa detik yang lalu, dia melihat Chelsea Jiang dan asisten pribadi Maria Feng Rou mengambil langkah pertama kesimpulan di atas sama sekali tidak mengejutkan. Kira-kira sama. Tafis Ye menjawab dengan batuk kering. Sejujurnya, Chelsea Jiang pergi makan siang dengan Maria, yang tidak ada hubungannya dengan kata, berdering, dia sama sekali kehilangan kualifikasinya. Namun, agak memalukan untuk mengatakan ini. Tafis Ye hanya bisa bersikap samar dan berbohong. Luo Yufei tidak mempermasalahkan masalah ini, karena dia memiliki tujuan lain untuk menjaga Tafis Ye di pintu ruang tamu terhormat. Tuan Tafis, saya juga tahu identitas Anda yang lain. Luo Yufei melanjutkan. Apalagi yang kumiliki. Tafis Ye dengan bingung. Master Tafis. Luo Yufei mengangkat bahu dan menjawab. Setelah menyaksikan keanggunan Tafis Ye di lelang musim gugur Bao Ge, Luo Yufei menjadi sangat tertarik pada Tafis Ye, jadi dia meminta seseorang untuk menyelidiki Tafis Ye. Anda tidak akan tahu jika tidak memeriksanya, tetapi Anda akan terkejut jika memeriksanya. Tafis Ye muda ternyata adalah master pengobatan tradisional Tiongkok yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya. Terutama pada hari lelang musim gugur Bao Ge, Tafis Ye seorang diri mengalahkan seluruh kelompok ahli pengobatan tradisional Tiongkok di Italia. 20 pasien sakit kritis yang dijatuhi hukuman mati dipulihkan kesehatannya dalam semalam melalui tangan Tafis Ye. Kamu ingin aku mentraktirmu, kan? Tafis Ye akhirnya sadar. Aku ingin tahu apakah ini merepotkanmu. Luo Yufei bertanya pada Tafis Ye dengan gugup. Nyaman. Tafis Ye menjawab tanpa ragu-ragu. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Luo Yufei. Sebelumnya, Jia Kian Kian menyeret Luo Yufei keluar untuk menjadi wasit. Luo Yufei tidak menyerah pada Jia Kian Kian dan memberi tahu harga gelang giyok itu secara realistis, yang patut dipuji. Bagaimanapun, waktu menganggur adalah waktu menganggur, jadi tidak ada masalah jika Tafis Ye membalas budi. Itu hebat. Luo Yufei sangat gembira dan hendak menceritakan penyakitnya. Tapi Tafis Ye melambaikan tangannya, tak perlu dikatakan lagi, saya akan memeriksa denyut nadi Anda dan semuanya akan menjadi jelas. Seperti yang diharapkan dari seorang master. Luo Yufei segera mengulurkan tangannya ke Tafis Ye. Tafis Ye meletakkan tangannya di pergelangan tangan Luo Yufei. Ini adalah tindakan pengambilan denyut nadi yang sangat standar, tetapi hal ini disalahpahami oleh orang-orang di sekitarnya. Haruskah aku pergi? Apa yang kulihat? Karena dia menghabiskan 3 miliar untuk mengambil foto makan siangnya bersama Maria, Tafis Ye telah menjadi fokus penonton, dan setiap gerakan akan diperbesar tanpa batas. Tindakan pengambilan denyut nadi yang normal disalah artikan sebagai menarik dan menarik. Merasakan tatapan aneh yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, Luo Yufei tanpa sadar menarik tangannya kembali, dan kemudian menjelaskan. Saya baru saja meminta Tuan Tafis menemui dokter untuk saya. Periksa ke dokter. Menemui dokter pada kesempatan seperti itu. Di mana orang bodoh itu? Jelas tidak ada yang mempercayainya. Pada saat ini, Wang Yixuan, bos muda perhiasan Wang yang menghadiri pertemuan hari ini sebagai pendamping pria Luo Yufei, bergegas antara Tafis Ye dan Luo Yufei. Pernikahan antar pembuat perhiasan di negara naga sangat umum. Antara perhiasan Luo dan perhiasan Wang ibarat saudara dalam saudara. Pada generasi ini, kedua keluarga berharap Luo Yufei dan Wang Yixuan bisa berkumpul. Karena tekanan keluarga, Luo Yufei hanya bisa mengundang Wang Yixuan untuk menghadiri pertemuan tersebut. Wang Yixuan tanpa sadar menganggap dirinya sebagai pacar Luo Yufei. Berpikir bahwa Luo Yufei telah dimanfaatkan oleh Tafis Ye, Wang Yixuan berkata dengan keras, Yufei, kamu tidak perlu takut. Selama aku di sini, tidak ada yang berani menyentuhmu. Saya, Luo Yufei merasa ingin memarahi ibunya. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk meminta Tafis Ye menemui dokter untuknya, tetapi Wang Yixuan jelas ingin menimbulkan masalah untuknya. Sebaiknya kau minggir, jika tidak, dia akan dibunuh. Tafis Ye mengingatkan Wang Yixuan. Namun pengingat ini ditafsirkan sebagai ancaman oleh Wang Yixuan. Jangan mengira kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau dengan 3 miliar. Keluarga Wang kami bukan vegetarian. Jawab Wang Yixuan dengan leher kaku. Keluarga Luo adalah pembuat perhiasan terbesar di negara naga, dan keluarga Wang menempati urutan kedua, dengan aset senilai hampir 100 miliar. Wang Yixuan benar-benar lidak berpikir Tafis Ye memiliki apapun. Keluari, Luo Yufei menamparkan wajah Wang Yixuan. Melalui pengingat Tafis Ye, dia menyadari betapa seriusnya kondisinya. Jika dia membiarkan Wang Yifan ikut campur lagi, hidupnya akan sia-sia. Anda, Wang Yixuan tercengang. Master Tafis, tolong terus tunjukkan padaku. Menghindari Wang Yixuan, Luo Yufei menghubungi Tafis Ye untuk kedua kalinya. Namun kali ini, Tafis Ye tidak memeriksa denyut nadi Luo Yufei lagi, melainkan langsung meraih lengan bawah Luo Yufei, lalu menggerakkan jari-jarinya ke atas, pertama ke lengan atas, lalu ke bahu, lalu ke dada, dan terakhir ke belakang. Melihat Tafis Ye memakan tahu dewinya di surga, mata Wang Yixuan terbuka lebar. Selamat menikmati.